7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Halo teman-teman desainer, kembali lagi bersama gue Wijaya Productions Jadi di video kali ini kita bakal belajar cara ngebuat highlight atau rimlight pada sebuah objek Entah itu objek manusia ataupun benda Menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama adalah teknik exposure Yang kedua adalah teknik solid color Dan yang ketiga adalah teknik gradient map Jadi langsung aja kita masuk ke dalam tutorialnya Oke jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan teknik exposure terlebih dahulu Namun sebelum itu kita harus paham dulu bahwa highlight itu akan bekerja jika objek tersebut gelap Jika objek tersebut masih terang seperti ini maka highlight itu akan kurang maksimal Jadi yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita pergi ke sini Terus kita tambahin level, kita clipping mask Dan kita tarik point yang ada di bawah sini sampai setengah atau secukupnya sesuai kebutuhan kalian Dan kalau udah seperti ini berarti highlight kalian nanti bakal bekerja dengan maksimal Kemudian kita tambahkan lagi disini yang namanya exposure untuk pembuatan highlightnya Jadi ini kita clipping mask, terus kita set dulu exposure-nya ini kita tarik ke sebelah kanan Kita atur seterang apa mungkin di angka 3 seperti ini Terus kalau udah kita invert layer mask yang warna putih ini dengan cara tekan ctrl i Seperti ini Nah kalau udah seperti ini kita pilih brush Terus kita pilih setting brush-nya seperti ini kurang lebih 25% sampai 10% Kalau udah langsung aja kita brush disini pelan-pelan Kita ikutin arah cahaya dari karakternya ini Kebetulan ini udah ada arah cahayanya Nah kurang lebih hasilnya seperti ini setelah kita brush Jadi sebelum kita lanjut gue mau jelasin sedikit tentang level atau shadow dasar ini Jadi kenapa level atau shadow dasar ini sangat penting dalam pembuatan highlight Nah jadi kalau ini gue matiin Tuh kalian bisa lihat Highlight pada karakternya ini jadi kelihatan flat Atau gak bekerja dengan maksimal Oke Nah itulah kenapa pentingnya level atau shadow dasar ini Jadi supaya highlight yang kita buat itu bekerja dengan maksimal Nah kita lanjut Gimana caranya kalau kita mau ubah warnanya menjadi warna oranye, merah, hijau, atau biru gitu Nah jadi kita tinggal tambahin hue saturation disini Kita tambahin Kita clipping mask Dan pastikan hue saturationnya ini selalu ada di atas exposure Jangan di bawah seperti ini Oke Jadi kita taruh di atas Terus layar mask yang ada di exposurenya ini yang warna hitam ini Kita tahan alt Terus kita drag ke atas seperti ini Dan kita repress layar masknya Nah kalau udah kayak gini Tinggal kita aktifin colorize-nya Atur warnanya dan kita naikin satu arsinya Tuh Sekarang dia udah berubah warnanya dari warna putih Menjadi warna oranye Namun bisa kita lihat juga ini kurang ngeblend dengan teksturnya Dan bagaimana caranya buat bikin highlightnya ini lebih ngeblend Caranya gampang Kita tinggal atur dulu exposurenya disini Kita klik dua kali Dan kita tarik point yang ada di ujung sebelah sini Kita tahan alt Terus tarik ke kanan Oke Sekalian lihat dia lebih ngeblend gitu kan Oke Kita tarik secukupnya Oke Terus kita aktifin lagi hue saturationnya Dan kita lakukan hal yang sama Oke Sekarang dia udah jadi lebih ngeblend Oke Sekarang kita masuk ke dalam teknik yang kedua Yaitu pembuatan highlight menggunakan solid color Jadi kita pergi ke adjustment layer Tambahin solid colornya Kita set ke warna putih aja Terus oke Kita keleping mask Dan kita blend ke linear dodge Dan kalau udah Karena gue males ya Gue males buat ngedraw ulang highlightnya Jadi ini tinggal kita copy aja ke atas Caranya sama seperti tadi Kita klik Layar mask warna hitamnya Kita tahan alt Terus kita drag ke sini Replace Oke Namun kalian bisa lihat Kalau kita pakai solid color Dia bakal Nggak ngeblend Bakal flat gini highlightnya Nah jadi supaya dia Ngeblend Dan nggak flat kayak gini Kita tinggal klik dua kali disini Terus kita tarik Bawahnya ini Underline layer Kita tarik Sambil tahan alt Kita tarik ke kanan Sampai secukupnya Kurang lebih seperti ini Dan ini juga bisa kalian tarik Kalau mau lebih ngeblend lagi Oke Kurang lebih seperti itu Dan Yap Sekarang highlightnya udah jadi Dan kalau kalian mau kasih warna Kalian tinggal atur aja disini Kalian ubah-ubah warnanya Sesuai yang kalian inginkan Oke Gue disini pakai warna putih aja Jadi Yap Sesimpel itu Kalau mau pakai Solid color Namun Bedanya dengan Teknik exposure tadi Kalau teknik exposure tadi Biasanya dia lebih smooth Untuk highlightnya Dan juga warnanya itu Juga lebih smooth biasanya Beda dengan solid color Jadi output yang dihasilkan pun Nanti Bisa berbeda Dan yang terakhir Kita masuk ke dalam Pembuatan highlight Menggunakan teknik Gradient map Jadi teknik ini Agak sedikit unik Karena dia Style nya itu Atau Output yang dihasilkan itu Adalah Sedikit artistik Jadi kurang cocok Untuk desain yang realistik Tapi tetap worth it Kalau buat-buat desain yang Kayak flyer gitu Jadi langsung aja Kita disini pertama Membutuhkan solid color Warna hitam Oke Terus kita hapus Layar mask nya Dan kita klik aja disini Supaya dia Meng-convert Color fill nya ini Jadi Layar biasa Dan kalau udah Ini kita blend Ke linear dodge Atau screen Bebas mau blend kemana Terus Tambahin lagi Layar biasa Yang baru disini Tinggal Tahan control Shift dan end Maka kita akan Buat layar baru disini Kita klik pink mask Dan kita tambahin lagi Gradient map Nah Untuk settingan Gradient map nya ini Selalu pastikan Di sebelah kiri ini Warna hitam Dan sebelah kanan nya itu Bebas Mau kalian isi warna apa Disini gue bakal Isi dengan warna Oren kayak gini Terus di tengahnya Gue tambahin lagi Warna satu Yaitu merah Nah kayak gini Oke Dan kalau udah Kita clipping mask disini Dan kita brush Di area layer Di layer kosong nya ini ya Jangan disini Tapi kita brush disini Dan Kita tes Tuh Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya Seperti ini Dia Pertama itu Warna merah Kalau di brush Terus kalau di brush lagi Jadi sedikit oren Kalau di brush lagi Dia bakal oren banget Dengan Garis tepi Di pinggir pinggirnya itu Agak warna merah gitu Oke Jadi itu yang gue maksud Dengan artistik Jadi dia agak beda Dengan exposure Dan shade color Namun Kita tidak bisa Meng clipping mask Layer yang ini Kedalam objek nya Karena hasilnya bakal Seperti ini nanti Sedangkan kalau ini di invert Pas kita brush Hasilnya malah jadi warna putih Oke Jadi gimana caranya Supaya Waktu kita nge brush itu Highlight nya gak keluar dari objek nya Caranya gampang Kita tinggal select Karakter Agent nya ini Seperti ini Terus kita brush Tuh Jadi gak keluar kan Nah Cara seleksi agent nya itu Gampang Kita tinggal Tahan control Terus tekan Di layar mask nya Atau di objek nya ini Oke Kalau udah tinggal kita brush Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan ya ini dia hasilnya Setelah di brush Jadi untuk hasil pembuatan highlight Menggunakan teknik gradient map Kurang lebih itu hasilnya seperti ini Dia lebih ke artistik daripada realistik Kalau solid color Atau exposure tadi kan Dia keliatan lebih realistik Tuh Dia ngeblend sama Karakternya Sedangkan yang ini Dia gak bisa ngeblend sama karakternya Jadi dia cuma kayak highlight nya doang gitu Dan ini juga gak bisa di blending seperti tadi Seperti ini Tuh Gak bisa Kalau di blend Dia tetap ngeblend sama Tekstur objek nya Cuma highlight nya itu jadi Pudar Tingkat kecerahan nya juga berkurang Serta warnanya juga pudar gitu Jadi gak cocok buat di blend Jadi ya kurang lebih seperti ini aja Dan kalau udah seperti ini Kalian bisa tambahkan sedikit Enhance Atau efek bloom Pada Desain nya atau highlight nya Jadi tinggal kalian Tambahkan color warna putih Blend kalinya dodge Invert Dan setting brush nya di flow kelima Seperti ini Terus Kalian tap tap Supaya dia keliatan lebih Apa ya Lebih terang gitu Highlight nya Oke seperti biasanya Setelah gue mendesain sesuatu Gue biasanya meng-camera raw filter Hasil desain tersebut Supaya apa Supaya hasilnya lebih bagus Jadi gue akan coba Untuk kamera raw filter Supaya highlight nya ini Lebih Keliatan Cantik Oke Jadi kita satuin dulu Semua layarnya Dengan cara Control Shift Alt Dan E Terus kita convert Smart object Supaya nanti kalau kurang pas Bisa diubah-ubah lagi Dan kita pergi ke filter Pilih camera raw 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 filter Terima kasih sudah menonton!